Intro Selamat datang di Hewan Versus Kali ini mari kita lihat bagaimana pertarungan antara Komodo vs Buaya Komodo Faranus Komodoensis adalah kanal besar dengan kepala datar Kaki kokoh tertekuk dan ekor panjang berotot Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya Karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnifora lain Selain biawak ini di sebaran geografisnya Komodo juga adalah spesies reptil yang telah hidup semenjak zaman purba Dan disebut sebagai dinosaurus terakhir di dunia Di sisi lain sang penantang dari Komodo adalah Buaya Semua tahu Buaya adalah reptil legendaris kolosal dengan rahang kuat Yang dilengkapi dengan banyak gigi berbentuk kerucut Kulit berlapis tebal dan kaki pendek yang berselaput cakar Buaya juga diakini hidup berdampingan dengan dinosaurus selama era kapur Dan juga diperkirakan selamat dari asteroid yang memusnahkan populasi dinosaurus Dari potongan video tadi lihat bagaimana keduanya mencoba saling mendominasi Hmm, kira-kira siapa yang bakal menang? Baik, tak usah berlama-lama dari sudut kanan mari kita sambut Komodo Dan penantangnya di sudut kiri sang predator kita Buaya Di ronde kali ini kita akan adu keduanya dalam segi fisik Dimulai dari Komodo Jika dilihat dari segi ukurannya Komodo adalah spesies terbesar dari familia Faranide Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter Dan berat yang bisa mencapai 100 kilogram Bahkan, spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter Dengan berat sekitar 166 kilogram Tapi tunggu Dengan tubuhnya yang relatif besar ini Ternyata Komodo masih bisa berlari dengan cukup cepat Yakni 20 kilometer per jam Dan penantangnya Pastilah bukan hewan yang bisa diremehkan Soalnya Buaya adalah reptil bertubuh besar Yang hidup di air Dari segi ukuran 23 spesies buaya di dunia Masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda Yang terkecil adalah buaya kerdil Hanya tumbuh sekitar 1,7 meter Dan bobotnya 7 kilogram Sementara spesies terbesar adalah buaya muara raksasa Dengan ukuran mencapai 6,17 meter Dan beratnya mencapai 907 kilogram Tapi buaya terbesar yang pernah tercatat Mencapai panjang 8,6 meter Soal kecepatannya Buaya sedikit lebih lambat daripada Komodo Yakni dapat berlari 17 kilometer per jam Hmm Memang buaya menang dari segi fisik Tapi Komodo unggul dalam hal kecepatan Jadi ronde kali ini Berakhir dengan seri Jika ronde pertama tidak ada yang keluar sebagai pemenangnya Bagaimana di ronde kali ini Apakah masih berakhir seri Mari kita uji keduanya dalam hal kemampuan beradaptasi Di awal kita sudah menyinggung Kalau keberadaan keduanya sama-sama sudah ada di zaman dinosaurus Tapi siapakah yang paling lama telah hidup Komodo diakini telah ada sejak 40 juta tahun yang lalu Dan menjadi salah satu satwa purba Yang masih hidup di muka bumi saat ini Karena kemampuan adaptasi inilah yang membuat Komodo Dapat bertahan hidup hingga usia 40 sampai 50 tahun Lalu bagaimana dengan buaya? Kepunahan massal memang telah membinasakan dinosaurus Tapi tidak dengan buaya Diakini buaya menjadi satwa tertua Yang selamat dari dua peristiwa kepunahan massal Yang pernah terjadi di planet ini Pertama peristiwa 66 juta tahun lalu Dimana asteroid menghantam planet Dan 33 juta tahun lalu Yang menghancurkan kehidupan lautan Keberadaan buaya setidaknya Telah ada hampir 100 juta tahun Hal ini yang membuat buaya mampu hidup Rata-rata 70 tahun Bahkan bisa sampai 100 tahun Dalam hal ini bisa kita simpulkan Kalau buaya lebih unggul dalam kemampuan beradaptasi Jika belum cukup membuktikan buaya lebih unggul Mari kita uji keduanya dalam hal dietnya Komodo terkadang kanibal Dimana dewasa yang besar Dapat memakan yang lebih kecil Atau keturunannya Jika tidak mereka tidak pilih-pilih Tentang siapa yang akan dimangsa Sekor komodo dewasa Mampu bertahan tanpa makan selama 2 bulan lebih Jika sebelumnya telah memangsa hewan sebanyak 30 kg Sementara buaya bisa hidup selama berbulan-bulan tanpa makanan Setelah menyantap mangsanya Bahkan untuk beberapa kasus Buaya bisa bertahan hingga 3 tahun tanpa makanan Untuk menghemat energi Buaya biasanya bergerak secara perlahan Dan kadang-kadang tidak bergerak sama sekali Hmm, pada ronde kali ini Kembali buaya keluar sebagai pemenangnya Untuk sementara Sepertinya buaya unggul atas komodo Tapi tunggu Kita masih punya beberapa ronde lagi Untuk menentukan siapa yang lebih kuat Kali ini kita akan lihat Bagaimana kemampuan kekuatan gigitan keduanya Mari kita lihat dengan Seberapa kuat gigitannya Dari segi serangan Buaya dikutuk dengan kekuatan gigitan luar biasa Yang bervariasi di antara spesiesnya Jenis buaya yang terkuat adalah Buaya Amerika dengan 2.125 PSI Lalu buaya air asin yang berkekuatan 3.690 PSI Dan jawaranya adalah buaya nil Yang gigitannya bisa mencapai 5.000 PSI Yang juga sebagai hewan dengan gigitan paling kuat di dunia Berbekal gigi sebanyak 75 hingga 84 buah Dipastikan buaya bisa menggoyak mangsanya Menjadi beberapa bagian Bagaimana dengan lawannya komodo? Apakah lebih baik dari buaya? Sekedar diketahui Kekuatan komodo bukanlah pada gigitannya Tapi pada racun yang dimilikinya Cukup untuk membuat kerbau mati Komodo memiliki 6 kelenjar racun Dan menyuntikkan racun melalui rongga Yang didistribusikan di antara giginya Meskipun begitu Gigitan komodo ternyata tidak lebih dari kucing Yakni 171 PSI Meskipun komodo adalah hewan yang racunnya mematikan Buaya tetap unggul kali ini dari segi gigitan Di ronda terakhir kedua hewan ini akan kita pertemukan dengan lawan yang seimbang Yakni piton Kita mungkin sudah bisa menebak siapa yang lebih unggul Tapi penting untuk mengetahui bagaimana jika keduanya bertemu dengan seekor piton Dimulai dengan komodo versus ular Salah satu pertemuan yang terdokumentasi adalah video ini Tampak dari pertemuan keduanya Komodo takluk oleh lilitan piton yang sangat kuat Sementara pertarungan dengan buaya Beberapa berhasil terdokumentasi Seperti video yang satu ini Dari segi serangan terlihat lilitan piton tidak mampu mengimbangi kekuatan gigitan buaya Tapi di video lainnya Justru buaya takluk terhadap keganasan seekor ular piton Jadi antara piton dan buaya bisa dikatakan seimbang Dan di ronde kali ini juga buaya tetap lebih unggul dari komodo Karena mampu mengimbangi keganasan ular piton Demikianlah hewan versus kali ini Tuliskan jagoan kamu di kolom komentar Dan juga menurut kalian Hewan apalagi yang menarik untuk diulas Sampai jumpa di video selanjutnya